Seorang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS tertangkap kamera media berpose acungkan dua jari saat sedang mengantri mengisi daftar hadir untuk mengikuti BIMTEK yang diselenggarakan KPU Kabupaten Pandeglang. Entah karena sengaja atau tidak, itu dianggap kurang profesional seorang anggota KPPS berpose acungkan dua jari. Diketahui, orang tersebut bernama Ida Rosida anggota KPPS TPS 14 Desa Pulwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang. Saat dikonfirmasi, Ida memohon maaf kepada seluruh panitia atas kesalahan berpose dua jari karena itu dilakukan secara refleks dan itu gaya yang sering dilakukan ujarnya. Terima kasih. Dan gaya yang sering Ida lakukan. Sekali lagi dan memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.